Usai serangan Iran menggembur Israel pada Sabtu 13 April 2024 malam, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera menggelar pertemuan dengan kabinet perangnya. Pertemuan antara Netanyahu, Menteri Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, dan jajarannya berlangsung pada Minggu 14 April 2024. Gantz menyatakan konflik antara Israel dan Iran belum berakhiran. Gantz juga memprediksi bakal ada serangan lain dari Iran meski pemerintah Iran telah menyatakan selesai. Oleh sebab itu, Israel akan memperkuat aliansi strategis dan sistem kerjasama regional yang telah dibangun. Gantz menambahkan, Israel akan menahagi harga yang pantas ke Iran atas serangan udara tersebut. Namun, Gantz tak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Ketika Israel berambisi untuk melanjutkan konflik dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan G7. Melalui perundingan dengan G7, Joe Biden menunjukkan Amerika Serikat ingin melakukan pendekatan diplomatis untuk menghindari eskalasi konflik. Adapun insiden serangan dari Iran, Israel melaporkan Teheran telah meluncurkan 170 drone, lebih dari 150 rudal jelajah dan balistik. Serangan balasan itu menyebabkan kerusakan di pangkalan militer IDF di Israel Selatan. Gempuran rudal drone itu menjadi tanggapan atas serangan udara Israel yang menghancurkan gedung kedutaan besar Iran di Syria dan menewaskan tujuh anggota IRGC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!